Oke, liburan lebaran kali ini saya gak mau kemana-mana guys, di Jakarta aja, sekali-kali menikmati kota Jakarta yang sepi ya. Namun di tempat ini ternyata gak sepi lho guys, rame banget. Yap, saya lagi ada di Lebaran Fair, dengar-dengar katanya ini adik dari Jakarta Fair. Jadi untuk hari ini saya akan keliling di Lebaran Fair, ada apa aja di dalam ini, nanti kita simak ya. Nah sekedar informasi, Lebaran Fair ini dimulai dari tanggal 3 April sampai tanggal 21 April guys. Jadi buat kalian yang lagi liburan ke Jakarta, boleh kalian mampir ke sini, bisa cari makanan, cari baju, ataupun apapun kebutuhan sehari-hari. Nah harga masuknya ini adalah Rp25.000 di hari biasa ya guys. Bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Ada konser juga harganya Rp40.000. Untuk weekend harganya Rp35.000, kalau sambil nonton konser harganya Rp50.000. Nah begitu kita masuk, ini masuk ke bagian indoor, ini ruangan ber-AC dan dingin. Ada pameran tempat tidur ya, lanjut ada pameran sendal juga. Di sini harganya bura-bura guys, buy one get one. Harganya lihat sendiri tuh Rp50.000-an. Ada sepatu, ada sendal. Jadi di sini berbagai macam kebutuhan ya. Tadi kalian sudah lihat ada ranjang, ada sendal, ada baju juga ini. Jadi satu haul ini isinya ramai ya. Nah harga bajunya murah banget guys, sekitar Rp175.000-an. Jadi menurut saya cocok nih buat kalian yang mau lebaran, beli baju baru, ranjang baru. Kalau lapar, nggak perlu khawatir. Di situ luar ini banyak banget makanan. Nah kita mau coba ini ice cream yogurt yang dipadu dengan semacam kue ya, kue denis. Jadi lagi ngetrend seperti ini, ice cream. Di blender, jadi satu dengan denis seperti ini. Nah ini lagi promo, beli dua free satu. Harganya Rp39.000, kalau dua Rp78.000 bagi tiga, jadi lebih murah guys. Nah ini proses pembuatannya. Pertama dia taruh ice cream yogurt dulu. Nah terus kue denisnya itu dicampur ke dalam yogurt, lalu diaduk pakai mesin seperti tadi guys. Lalu ditambahkan lagi nih butiran-butiran karamel ya, jadi dia crunchy guys. Jadi dia seperti ini, seger guys, asem-asem manis. Pokoknya enak deh. Nah ini yang paling menarik perhatian guys, baso gorengnya besar banget nih. Bajoga ya, baso goreng gajah. Ini bener-bener gede loh guys. Kira-kira nih ukurannya 4 kali ukuran baso goreng biasa guys. Enak banget ini dapat sausnya. Nah di belakang stand bagoja tadi, ada sinjaya. Ini kerupuknya ini terkenal enak guys. Dia 100 ribu dapet 3 pack. Di seberangnya ada Korean Steamboot, ada Rujak Mangga. Pokoknya kalian nggak akan kelaparan lah di sini. Banyak tenan-tenan makanan yang patut dicoba ya. Walaupun tenan-tenannya ini nggak selengkap waktu di Pekantaya Jakarta ya guys. Tapi ya menarik sih seperti ada ini nih. Cukup keluarkan uang 10 ribu, kita bisa makan sepuasnya guys. Ini ada di stand Gaga. Oke, karena di luar panas banget kita akhirnya masuk lagi ke dalam. Ini kayaknya stand bagian hall 3A kalau nggak salah ya. Di sini ada elektronik seperti handphone Samsung. Kalau nggak salah itu ada promo besar-besaran. Dan ada keran, ada perlengkapan rumah ya intinya. Dan juga ada elektronik seperti dispenser, lemari es, speaker. Dan ada AC GRI. Ya buat kalian yang nggak mau pergi ke luar kota ya, cukup di Jakarta. Kalian boleh mampir lah ke Lebaran Fair. Sambil-sambil lihat kebutuhan. Siapa tau yang bisa dibeli ya nggak guys. Daripada di rumah, musen juga kan. Kita jalan-jalan, cuci mata. Sekalian dapat menambah wawasan guys dengan pergi ke pameran semacam ini. Nah kebetulan kita nggak nonton konser. Abis ini mau keluar dan langsung pulang aja nih guys. See you, bye. Bye.